Melihat Sakyamuni mempertaruhkan nyawanya, Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Selanjutnya, Zuawan mengeluarkan busur Dewa Houyi dan anak panah Dewa Houyi. Ia memasang anak panah Dewa Houyi pada tali busur dan menarik tali busur hingga membentuk bulan purnama. Wah! Zuawan mengendurkan jari-jarinya, dan panah Dewa Houyi melesat menembus udara, langsung merobek kehampaan. Kemanapun ia lewat, ruang waktu terpelintir dan hancur. Pada saat ini, Sakyamuni hendak mendekati Zuawan, tetapi dia malah melakukan hal ini. Dia mengutuk Zuawan karena terlalu berbahaya. Sakyamuni tentu tahu betapa mengerikannya panah Dewa Houyi. Dia sebenarnya tidak ingin menghadapinya secara langsung. Namun, panah Dewa Houyi begitu dekat dan cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Uci! Panah Dewa Houyi menembus lengan kanan Sakyamuni dan keluar dari tulang belikat kanannya. Darah berceceran di mana-mana, lalu meledak. Lengan kanan Sakyamuni meledak. Sakyamuni memuntahkan seteguk darah. Ia terlempar oleh kekuatan mengerikan dari panah Dewa Houyi seperti kupu-kupu yang jatuh. Pemandangan yang menyedihkan. Zuawan tidak berniat berhenti setelah melepaskan anak panah itu. Dia mengeluarkan anak panah Dewa Houyi satu per satu. Setiap anak panah ditarik ke bulan purnama dan ditembakkan dengan dahsyat. Tiga anak panah lagi melesat keluar. Satu di antaranya mengenai lengan kiri Sakyamuni, sementara dua lainnya mengenai kaki Sakyamuni. Sakyamuni menjerit kesakitan. Darah berceceran di mana-mana. Kempat anggota tubuhnya hancur dalam sekejap. Sungguh menyakitkan. Sakyamuni terus terbang mundur. Pada saat ini, keempat anggota tubuhnya hancur. Dia tampak sangat menyedihkan, seperti ikan buntal. Namun, saat Sakyamuni mundur, anggota tubuhnya yang patah mulai beregenerasi. Meskipun kecepatan pemulihannya tidak secepat sebelumnya, masih lebih cepat dari Zuawan. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Dia mengeluarkan panah Dewa Houyi lainnya dan menariknya ke bulan purnama. Kali ini, dia membidik dada Sakyamuni. Anak panah itu cukup untuk menghancurkan dada Sakyamuni. Ketika Sakyamuni melihat Zuawan masih memiliki panah ilahi Houyi, dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk, persetan denganmu. Sayangnya, Zuawan sangat tenang. Tatapannya tenang saat dia menarik panah Dewa Houyi ke bulan purnama dan mengendurkan jari-jarinya. Seketika, panah ilahi Houyi menembus udara dan menusuk dada Sakyamuni. Dorongan kuat itu menyebabkan dada Sakyamuni meledak. Selain itu, energi dari ledakan itu terus-menerus. Tubuh Sakyamuni langsung hancur. Sakra kini hanya tinggal kepalanya saja. Ia melotot ke arah Zuawan dan umpatan dari mulutnya hampir tak pernah berhenti. Akan tetapi, meskipun Sakyamuni terus mengumpat, dia sangat waspada. Dia segera mundur dan menjauhkan diri dari Zuawan. Zuawan tidak akan membiarkan Sakyamuni pergi begitu saja. Dia mengeluarkan panah Dewa Houyi lainnya dan mengendurkan jarinya. Anak panah itu melesat lagi. Sakra menatap panah Dewa Houyi yang semakin dekat. Matanya dipenuhi keputus asaan saat ia melihat panah Dewa Houyi menembus dahinya. Kemudian, kepalanya meledak. Zuawan menyingkirkan panah Dewa Houyi dan menatap kepala yang meledak menjadi kabut darah. Dia mendesah pelan. Dia tahu bahwa Sakyamuni sudah benar-benar tamat. Kali ini, dia telah menghancurkan tubuh Sakyamuni sepenuhnya. Jiwanya juga telah hancur total oleh anak panah terakhir. Zuawan tidak percaya bahwa Sakyamuni dapat bertahan hidup. Hmm. Tepat saat Zuawan hendak meninggalkan terowongan ruang waktu, ia menemukan tanda vertikal berwarna biru tua telah muncul di tempat Sakyamuni terjatuh. Tanda vertikal biru tua ini seperti mata biru yang menyipit. Tampaknya sedang mengamati Zuawan secara diam-diam. Tanda vertikal biru ini sangat tidak mencolok. Tanda itu praktis menyatu dengan lorong ruang waktu di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa Indra Ilahi Zuawan sangat kuat, dia tidak akan dapat menemukan tanda vertikal biru yang tidak jelas ini. Zuawan teringat sesuatu dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, bilah cahaya yang menyala melesat keluar dan melesat ke arah tanda vertikal berwarna biru tua. Tanda vertikal biru tua itu merasakan bahaya dan mencoba menghindar. Namun, tanda itu masih terpengaruh oleh bilah cahaya itu. Kemudian, terdengar teriakan yang menyayat hati. Zuawan sangat mengenal teriakan ini. Itu adalah suara Sakyamuni. Orang ini, sebenarnya masih hidup. Zuawan tercengang. Dia merasa tidak percaya. Dia telah menghancurkan tubuh dan jiwa Sakyamuni sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Namun, Sakyamuni masih hidup. Apakah orang ini kecoa yang tidak bisa dibunuh? Suara mendesing. Tanda vertikal biru tua itu tahu bahwa dirinya telah terekspos. Ia dengan tegas melarikan diri dan bergegas keluar dari terowongan ruang waktu. Zuawan mendengus dingin dan mengejar tanda vertikal biru tua. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa saat tanda vertikal biru tua itu menghilang, siluet suatu sosok perlahan muncul. Mula-mula tulangnya yang putih, kemudian pembuluh darahnya, kemudian darahnya, dan akhirnya kulitnya yang putih bersih. Bentuk manusia yang tiba-tiba pulih adalah Sakyamuni. Zuawan terkejut. Dia merasa Sakyamuni terlalu aneh. Bagaimana dia bisa pulih seperti ini? Apakah dia masih manusia? Zuawan merasakan bahaya. Tubuh Sakyamuni terlalu istimewa. Menurutnya, dia hampir tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli berapa kali dia membunuhnya, dia tidak akan mati. Dia belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu sebelumnya. Ia punya firasat bahwa jika ia tidak menghancurkan Sakyamuni kali ini, Sakyamuni kemungkinan besar akan menjadi kuat di masa depan. Saat itu tiba, ia mungkin tidak akan bisa membunuh Sakyamuni. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Zuawan menjadi semakin menakutkan. Dia mengeluarkan panah Houyi lagi. Ketika Sakra melihat Zuawan mengeluarkan panah dewa Houyi lagi, dia sangat takut hingga mengompol. Kecepatan larinya juga menjadi jauh lebih cepat. Kali ini, Zuawan melesatkan delapan anak panah Houyi dalam sekejap, dan Sakyamuni pun musnah total. Namun, setelah Sakyamuni dihancurkan, tanda vertikal biru tua yang aneh muncul lagi, dan Sakyamuni hidup kembali. Setelah Zuawan membunuh Sakyamuni untuk kelima kalinya, dia akhirnya fokus pada tanda vertikal biru tua. Dia tahu bahwa alasan mengapa Sakyamuni bisa terus hidup kembali kemungkinan besar karena tanda vertikal biru tua itu. Dia mungkin harus menghancurkan tanda vertikal biru tua itu sebelum Sakyamuni bisa hancur total. Namun, setelah Sakyamuni dihancurkan, tanda vertikal biru tua itu bersembunyi di langit berbintang tanpa aura apapun. Telekinesis ilahi Zuawan tidak dapat menangkapnya. Telekinesis ilahi Zuawan hanya dapat menangkapnya ketika tanda vertikal biru tua itu mulai hidup kembali. Namun, Sakyamuni sudah mulai hidup kembali saat itu. Zuawan bingung, apa maksud tanda vertikal biru tua itu? Telekinesis ilahinya tidak dapat menangkapnya. Namun, setelah beberapa kali pengejaran, Zuawan kurang lebih telah memahami lokasi pasti dari tanda vertikal biru tua tersebut. Saat Sakyamuni dihancurkan untuk ke enam kalinya, Zuawan dengan cepat menembakkan sebilah pedang cahaya dari langit berbintang di depannya ke kiri. Lalu, dia mendengar teriakan yang mengerikan, dan kekuatan spiritualnya benar-benar menangkap sekilas tanda vertikal berwarna biru. Dia tahu bila cahayanya telah mengenai tanda vertikal biru tua yang tersembunyi. Tanda vertikal biru tua terlihat sangat redup saat ini, dan bahkan ada beberapa retakan di permukaannya. 3442 Mata Zuawan berbinar, dia tahu bahwa bekas luka vertikal biru itu adalah kelemahan Sakyamuni. Selama dia bisa menghancurkannya sepenuhnya, Sakyamuni pasti akan mati. Dengan pikiran itu, Zuawan mengeluarkan panah Dewa Houyi lagi dan menggambarnya dalam bentuk bulan purnama. Dia mengarahkannya ke bekas luka vertikal biru dan melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Bekas luka vertikal biru itu juga merasakan niat membunuh yang mengerikan dari anak panah itu dan benar-benar mulai gemetar seperti manusia. Zuawan, aku mohon ampun. Tolong biarkan aku hidup. Aku akan setuju dengan apapun. Suara ketakutan Sakyamuni terdengar dari bekas luka vertikal berwarna biru. Tanpa diragukan lagi, dia merasakan ancaman kematian yang kuat. Dia tahu betul bahwa jika panah Dewa Houyi benar-benar mengenai bekas luka vertikal biru, dia pasti akan mati. Tidak akan ada kesempatan baginya untuk hidup kembali. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga ke tingkat ini dan bahkan mengembangkan fondasi Dao-nya hingga sempurna. Potensi masa depannya begitu besar sehingga ia pasti akan mampu melampaui alam semesta ini. Akan sangat disayangkan jika ia mati begitu saja. Sakyamuni tidak rela mati begitu saja. Zuawan bersikap acuh tak acuh. Sakyamuni terlalu mengancam. Dia hanya seorang Master Sky Ridge tahap akhir, tetapi dia sudah sangat kuat. Zuawan tidak meragukan bahwa jika dia membiarkan Sakyamuni terus berkembang, dia mungkin tidak akan mampu menekan Sakyamuni di masa mendatang. Ini adalah semacam intuisi, dan Zuawan sangat memercayainya. Sakyamuni, apa gunanya aku mengampunimu? Mengingat hubungan kita, kita sudah seperti api dan air. Kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Hari ini, kamu pasti akan mati. Suara Zuawan dingin saat dia melepaskan dua jarinya. Panah Dewa Houyi merobek udara dan meledak dengan energi yang kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Terlebih lagi, dimanapun Panah Dewa Houyi lewat, ia memicu gelombang kejut yang mengerikan yang membentuk sabuk kabut putih panjang di belakangnya. Itu seperti jalan setapak berwarna putih. Pupil mata Sakyamuni mengecil saat dia melihat Panah Dewa Houyi mendekat. Dia berteriak kaget dan segera mundur. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat Sakyamuni mundur, bagaimana dia bisa lebih cepat dari anak Panah Houyi. Beberapa saat kemudian, Panah Ilahi Houyi mengenai bekas luka vertikal biru. Sakyamuni putus asa, ia bahkan tidak mundur, ia tahu bahwa ia sudah tamat. Perjuangan terakhirnya sia-sia. Tepat saat anak Panah itu hendak mengenai sasaran berwarna biru tua, sebuah tangan pucat terjulur dari kehampaan dan meraih anak Panah itu. Kemudian, tangan putih pucat itu meremas dengan lembut, dan Panah Dewa Houyi pun runtuh. Panah itu hancur begitu saja. Zwa Wen tercengang saat dia menatap telapak tangan pucat itu dengan rasa tidak percaya. Godaro milik Houyi kini begitu kuat sehingga bahkan Lord Skysplit pun takut padanya. Namun, tangan yang muncul entah dari mana itu dengan mudah meraih anak Panah Houyi dan menghancurkannya hingga menjadi debu. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Bahkan Sakyamuni, yang masih dalam proses pemulihan dengan susah payah, tercengang. Ia juga merasa sulit untuk percaya bahwa Panah Dewa Houyi yang kokoh telah dihancurkan dengan mudah. Rasanya seperti menghancurkan tahu, sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, Sakyamuni segera tenang. Ia tahu bahwa tangan putih pucat itu telah membantunya menangkis anak Panah Houyi untuk menyelamatkannya. Adik, akhirnya aku menemukanmu. Kemudian, terdengar suara gembira dari kehampaan. Kemudian, sesosok tubuh perlahan keluar dari dalam kehampaan. Itu adalah seorang pemuda berwajah pucat dengan baju besi es. Dia adalah Bing Hui, yang dikirim oleh Raja Iblis Es untuk menemukan akar dao abadi. Sakyamuni tercengang saat mendengar Bing Hui memanggilnya adik junior. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan dia punya kakak senior yang sehebat itu? Zua Wen juga tercengang. Dia juga merasa sedikit aneh. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang Sakyamuni dan tahu bahwa guru Sakyamuni adalah Seng Ki Yin, mantan guru sekte dari sekte mayat Yin 10 tertinggi. Namun, Seng Ki Yin tiba-tiba meninggal. Kapan Seng Ki Yin memiliki murid yang begitu kuat? Namun, Zua Wen tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap Bing Hui dengan takut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Bing Hui sangat mengerikan. Kekuatannya jauh melampaui puncak Lord Skysplit. Tekanan yang diberikannya bahkan lebih mengerikan daripada mayat berbulu hijau itu. Zua Wen tercengang. Kapan sosok mengerikan seperti itu muncul di wilayah surgawi Suanmi? Ah, jadi, kakak senior, kau datang di waktu yang tepat. Aku hampir terbunuh. Kakak senior, kau harus membantuku. Kata-kata Sakyamuni selanjutnya membuat Zua Wen pusing. Sejak pertama kali Sakyamuni melihat pemuda ini, Zua Wen tahu bahwa Sakyamuni sama sekali tidak mengenal pemuda ini. Tetapi sekarang, lelaki ini bersikap begitu akrab dengannya, seakan-akan dia benar-benar menjadi adik laki-laki pemuda ini. Zua Wen juga tahu bahwa Sakyamuni sedang merayu pemuda ini untuk menyelamatkannya. Bing Hui tercengang. Ia menatap sikap ramah Sakyamuni dengan tatapan aneh. Ia bertanya tanpa sadar, Adik muda, apakah kau mengenalku? Tahukah kamu siapa aku? Eh. Kali ini giliran Sakyamuni yang tercengang. Ia mengumpat dalam hati. Kau bahkan tidak mengenalku. Lalu mengapa kau memanggilku adik junior? Zua Wen juga terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah orang gila? Apakah dia secara acak mengakui seorang adik laki-laki? Demi memastikan apakah pemuda ini gila atau tidak, Zua Wen bertanya secara naluriah. Kakak senior, apakah Anda mengenal saya? Bing Hui berbalik dan menatap dingin ke arah Zua Wen. Dia berkata, Bagaimana aku bisa tahu siapa kamu? Tapi karena kau berani membunuh adik laki-lakiku, maka aku akan beritahu kau mengapa bunga berwarna begitu merah. Zua Wen terdiam. Zua Wen terdiam. Jadi orang ini tidak gila. Mungkinkah Sakyamuni benar-benar adik laki-laki orang ini? Adik muda, guru adalah salah satu dari tiga raja klan hantu varian, Raja Iblis S. Dia merasakan aura akar daw abadi pada dirimu dan secara khusus memerintahkanku untuk membawamu pergi. Apakah kau bersedia ikut denganku dan menjadi murid Raja Iblis S.? Bing Hui tidak lagi mempedulikan Zua Wen. Di matanya, kekuatan Zua Wen benar-benar terlalu lemah, dan dia seperti semut. Jadi, dia tidak terlalu peduli dengan Zua Wen. Meskipun Sakyamuni masih linglung, dia tahu bahwa karena kekuatan orang ini begitu hebat, maka gurunya pastilah orang yang lebih menakutkan. Jadi, bagaimana dia bisa menolak ketika seorang ahli seperti itu ingin menjadikannya murid? Maka Sakyamuni buru-buru menyetujuinya. Bing Hui sangat puas saat melihat Sakyamuni setuju. Dia mengibaskan lengan bajunya dan benar-benar memperbaiki tanda vertikal berwarna biru tua itu. Di sisi lain, tubuh Sakyamuni juga pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Bing Hui. Sakyamuni memberi salam kepada kakak senior. Jadi, namamu adalah Sakyamuni. Itu nama yang bagus. Bing Hui menganggup dan berkata dengan puas. Sakyamuni memaksakan senyum. Jadi, saudara seniornya itu sama sekali tidak mengenalnya, dan baru tahu namanya sekarang. Hal ini membuat Sakyamuni tertawa getir dan terdiam. Di sisi lain, Zuawan tengah berpikir keras, dan tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia menatap tajam ke arah Bing Hui. 3.443 Setelah Zuawan menerima warisan lengkap pangu, dia mempelajari tentang seratus alam-alam luar melalui roh artefak kapak pembelah langit. Adapun pangu legendaris yang telah menciptakan langit berbintang ini, nama aslinya adalah Panyu. Ia adalah anggota klan pangu di seratus wilayah di luar wilayah tersebut. Suku hantu alternatif juga merupakan suku kuat yang menguasai salah satu dari seratus alam di alam luar. Terlebih lagi, suku hantu alternatif merupakan salah satu dari tiga suku yang telah menghancurkan klan pangu. Mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap klan pangu. Awalnya Zuawan mengira bahwa ia hanya akan bertemu dengan suku hantu alternatif setelah meninggalkan galaksi ini dan memasuki seratus alam di alam luar. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka begitu cepat. Hal ini membuat hati Zuawan hancur. Terlebih lagi, anggota suku hantu alternatif yang tiba-tiba muncul ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Zuawan sangat waspada terhadapnya. Pada saat ini, Sakyamuni telah pulih sepenuhnya. Namun, auranya sangat lemah, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Bagaimanapun, dia telah dibunuh oleh Zuawan berkali-kali, jadi dia secara alami telah menghabiskan semua energi di tubuhnya. Saat ini, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Zuawan. Setelah Binghui dan Sakyamuni berkomunikasi secara diam-diam selama beberapa saat, Zuawan melihat Sakyamuni tengah melotot ke arahnya dengan kebencian di matanya. Setelah itu, Binghui juga melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dingin. Zuawan punya firasat buruk di hatinya. Dia tahu bahwa ahli dari klan hantu divergen ini pasti telah dihasut oleh Sakura dan berencana untuk menyerangnya. Ketika memikirkan hal ini, Zuawan memutuskan untuk mundur. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Sakyamuni hari ini. Anggota suku hantu alternatif ini jelas merupakan makhluk tertinggi di tahap penghancur surga setengah langkah. Selain itu, dia adalah seorang kultifator tahap penghancur surga setengah langkah yang sangat kuat. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, mustahil baginya untuk melawannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zuawan menggunakan Fate Space Time Annihilation. Sebuah sungai ungu misterius mengalir keluar dari kehampaan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Zuawan juga langsung menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. Ekspresi Sakyamuni berubah ketika dia melihat Zuawan melarikan diri tanpa sepatah katapun. Kakak senior, jangan biarkan sampah ini pergi begitu saja. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah terbunuh oleh sampah ini. Sakyamuni berkata kepada Bing Hui dengan cemas. Bing Hui menepuk bahu Sakyamuni dan berkata, jangan khawatir, saudara muda. Anak ini tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Terus terang saja, aku adalah eksistensi yang berdiri di puncak langit berbintang ini. Hampir tidak ada makhluk lokal yang bisa menandingiku. Semut ini bahkan belum mencapai tahap penghancuran surga setengah langkah. Membunuhnya terlalu mudah. Sekarang, datanglah ke dunia kecilku dulu. Aku akan menangkap semut itu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau padanya. Sakyamuni mengangguk. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Bing Hui. Dia bisa merasakan bahwa Bing Hui sangat kuat. Jika dia menyerang, Zuawan pasti akan mati. Setelah Sakyamuni memasuki dunia kecil Bing Hui, dia menghentakkan kaki kanannya dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Zuawan telah mengirimkan space time roulette. Selain itu, ia dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan ruang waktu untuk terbang menjauh. Ia hampir mencapai kecepatan tercepat yang pernah ia capai dalam hidupnya. Akan tetapi, semakin dia melarikan diri, semakin gelisah perasaannya. Semut, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara dingin terdengar. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa angin yang sangat kuat bertiup ke arahnya dari belakang. Dalam sekejap, angin itu bertiup ke punggungnya. Zuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia segera menggunakan kekuatan ruang waktu dan mencondongkan tubuhnya ke samping, nyaris menghindari serangan di belakangnya. Kemudian, dia melihat bahwa ruang yang baru saja dia masuki sebenarnya melengkung dan runtuh. Seolah-olah telah terjadi ledakan besar. Segala sesuatunya musnah menjadi ketiadaan. Ekspresi Zuawan berubah. Serangan Binghui benar-benar terlalu mengerikan. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa jika dia menerima serangan itu secara langsung, dia kemungkinan besar akan menderita luka parah. Hah, reaksimu tidak buruk. Kau benar-benar berhasil menghindari seranganku. An, kalau saja lain kali, aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Namun, kali ini, permintaan adikku. Aku hanya bisa melakukannya dengan berat hati. Dapat dikatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagimu untuk dibunuh olehku. Kau harus ingat bahwa orang yang membunuhmu bernama Binghui. Dia dari klan hantu menyimpang. Ketika kau sampai di alam baka dan raja neraka bertanya tentangmu, kau dapat memberitahukan namaku. Binghui muncul tidak jauh di belakang Zuawan. Kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya saat dia berjalan di udara selangkah demi selangkah. Dia tampak sangat santai dan acuh-ta'acuh. Di mata Binghui, Zuawan hanyalah seekor semut. Tidak perlu banyak usaha untuk membunuhnya. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli. Binghui melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Sebuah telapak tangan ilusi besar muncul di kehampaan. Telapak tangan itu tampaknya menentang aturan dan tiba-tiba jatuh, menghancurkan segalanya menjadi bubuk halus dan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan ini terlalu cepat. Sebelum Zuawan sempat bereaksi, telapak tangan itu sudah sampai di belakang Zuawan. Sangat dekat. Mata Zuawan tampak muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari telapak tangan ini. Dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi telapak tangan ini secara langsung. Zuawan mengaktifkan tubuh suci pangu dan mengeluarkan semua energinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya sebening kristal. Zuawan tiba-tiba melancarkan pukulan. Tinjunya berkilau dan tembus pandang, dan memancarkan cahaya cemerlang seperti batu giyok. Wah! Ketika tinju dan telapak tangan itu bertabrakan, terjadi ledakan dahsyat. Kemudian, tinju kanan Zuawan meledak. Tubuhnya kemudian terhantam keras oleh telapak tangan itu. Awan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Zuawan memuntahkan setegup darah dan terlempar ke belakang. Dia sangat malu. Wajahnya pucat dan tubuhnya hampir retak. Darah mengalir keluar. Saat ini, Zuawan hanya merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya lemah dan dia tidak bisa bergerak. Rasa putus asa muncul di hatinya. Kekuatan Bing Hui terlalu mengerikan. Dia bahkan lebih mengerikan daripada mumi berambut hijau. Dia bertanya-tanya apakah Bing Hui telah menembus langit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Hmm, auramu sungguh aneh. Aku merasa familiar. Bing Hui berhenti dan menatap Zuawan yang tidak jauh darinya. Dia mengerutkan kening dan menatap Zuawan yang berdarah. Ketika Zuawan mengaktifkan tubuh suci pangu, dia merasakan bahwa energi dalam tubuh Zuawan sangat familiar. Hal itu memberinya perasaan familiar. Mungkin itu ilusi. Bing Hui menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Zuawan dengan arogansi yang tak tersamar di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menamparnya. Dia ingin membunuh Zuawan sepenuhnya. Menurutnya, Zuawan sudah mati. Dia tidak peduli apakah dia mengenal energi di tubuhnya atau tidak. Dia bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Bing Hui menamparkan lagi. Tamparannya sangat santai dan matanya penuh dengan penghinaan. Menurutnya, tamparan ini lebih dari cukup untuk membunuh Zuawan. Namun, saat telapak tangan Bing Hui mendarat, rambutnya berdiri tegak. Dia merasa ada sesuatu yang salah. 3.444 Itu adalah hantu raksasa. Besar sekali, seolah-olah dapat menopang langit dan bumi. Luar biasa. Terutama aura mengerikan dari hantu raksasa itu, yang membuat orang merasa bahwa hantu itu kuno dan kuat. Seolah-olah itu adalah makhluk kuat dari zaman kuno. Ledakan. Hantu raksasa itu menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan telapak tangan Bing Hui. Kemudian, ia menyerang Bing Hui tanpa rasa takut. Ketika hantu raksasa itu mendekati Bing Hui, ia meledakkan dirinya sendiri. Gelombang energi yang mengerikan melonjak seperti air pasang yang tak berujung, menenggelamkan Bing Hui. Bing Hui bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia sepenuhnya diselimuti oleh energi peledakan diri. Dia bahkan tidak bisa melihat tubuhnya. Pu Chi. Zuowen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan kepalanya terasa sakit. Rasanya seperti dia bisa pingsan kapan saja. Dia sudah terluka parah oleh Bing Hui. Sekarang setelah dia menggunakan aura suci pangu dengan paksa, serangan baliknya terlalu kuat. Dia terlalu lemah sekarang. Aku harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke tanah rahasia untuk mencapai surga. Zuowen dengan kuat menahan sakit kepala yang luar biasa. Dia mengeluarkan bendera Arai dan melemparkannya. Energi teleportasi menyelimutinya, dan dia langsung menghilang di tempat. Formasi teleportasi ini secara diam-diam dibuat oleh Zuowen setelah ia meninggalkan Medan Perang Bintang. Dia takut perkemahan Bintang Timur akan menyegel formasi teleportasi lagi setelah dia pergi. Saat itu, ia harus mengambil jalan memutar yang jauh jika ingin kembali ke Medan Perang Bintang. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan rencana cadangan terlebih dahulu. Zuowen berencana untuk menggunakan rencana cadangan ini setelah dia menyelesaikan domen surga Wisuan Mi dan pergi ke wilayah Dao Susunan Alkimia untuk mendapatkan obat ilahi yang diinginkannya. Sayangnya, kedatangan Binghui telah merusak semua rencananya, memaksanya meninggalkan domen surga Wisuan Mi terlebih dahulu. Tanah Rahasia Pengakses Surga adalah tempat berkumpulnya semua penguasa alam pengakses surga di bagian alam semesta ini. Itu adalah dunia di atas wilayah surga wilayahnya. Zuowen tahu bahwa ada banyak ahli setengah langkah penghancur surga di Tanah Rahasia Pengakses Surga. Terlebih lagi, Tanah Rahasia Pengakses Surga sangat tersembunyi. Jika seseorang ingin memasukinya, mereka harus memiliki izin. Token akses Zuowen diberikan kepadanya oleh Raja Hitam, jadi mudah baginya untuk memasuki tempat akses surga. Binghui bukan dari langit berbintang ini, jadi dia pasti tidak punya token akses. Dia akan diblokir di luar tempat akses surga. Zuowen tahu betul bahwa tempat akses surga adalah tempat yang paling aman saat ini. Ketika Zuowen terbungkus dalam cahaya teleportasi dan diteleportasi, teriakan keras terdengar dari pusat ledakan. Kemudian, energi ledakan yang mengerikan itu dibekukan oleh dingin yang mengerikan, dan akhirnya berhenti. Pada akhirnya, energi ledakan yang dibekukan oleh udara dingin yang mengerikan itu pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Binghui berjalan keluar dengan santai, wajahnya meringis ketika dia sedang merenung. Itulah kekuatan suci Pangu, kekuatan unik keluarga Pangu. Aku tidak percaya semut itu mengetahui upanisat ini. Apakah dia anggota klan Pangu? Binghui menyipitkan matanya. Dia terlalu akrab dengan klan Pangu. Kemunduran klan Pangu sebagian besar disebabkan oleh klan hantu alien dan beberapa klan lainnya. Terlebih lagi, klan hantu alien telah membunuh banyak anggota klan Pangu. Mereka hampir memusnahkan seluruh klan Pangu. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali mereka mengetahui sesuatu tentang keluarga Pangu, klan hantu lain dan klan lain yang mempunyai dendam terhadap keluarga Pangu akan menyerang tanpa ampun dan memusnahkan anggota keluarga Pangu yang masih hidup. Tetapi sekarang, Binghui telah menemukan anggota klan Pangu yang masih hidup di dunia bawah, yang membuatnya merasa sangat gelisah. Sekarang aku ingat, tidak heran langit berbintang ini terasa familiar. Itu adalah tempat di mana seorang pria bernama Pan Yu dari klan Pangu diasingkan. Ngomong-ngomong, semua berkat Pan Yu langit berbintang ini dapat berkembang sedemikian cepat. Binghui teringat sesuatu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Binghui adalah salah satu orang yang memenjarakan Pan Luo. Namun, saat itu Binghui belum menembus langit. Dia hanyalah seorang yang tidak dikenal. Tentu saja, Pan Yu bukanlah seorang jenius mengerikan dari klan Pangu. Oleh karena itu, hanya ada satu ahli alam pemecah langit di antara sekelompok orang yang telah memenjarakan Pan Yu. Setelah Pan Yu meninggal di langit berbintang ini, mereka pergi dan tidak terlalu memperhatikannya. Pria ini bukan Pan Yu. Pan Yu seharusnya sudah mati saat itu. Terlebih lagi, garis keturunan klan Pangu dalam dirinya sangat tipis. Aku khawatir dia adalah orang kecil yang telah menerima warisan Pan Yu. He he, walaupun dia palsu, aku tetap meremehkannya dan malah membiarkannya kabur. Anak ini harus mati. Selama dia anggota klan Pangu, aku tidak akan membiarkannya pergi meskipun dia memiliki garis keturunan sedikitpun. Niat membunuh di wajah Bing Hui sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan sejak dia muncul. Itu semua karena dia telah menerima warisan Pan Yu. Tanda biru tua di dahi Bing Hui mulai terpelintir dan berubah menjadi bola mata biru dingin. Bola mata itu terus bergerak dan akhirnya terkunci pada suatu arah. Pupil mata berwarna biru tua itu memancarkan cahaya biru yang aneh. Anak ini melarikan diri dengan cepat. Dia sudah diteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Namun, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Bola mata biru tua di dahi Bing Hui terus terbuka dan tertutup. Dia mempercepat lajunya dengan sekuat tenaga dan menyerbu ke Medan Perang Langit Berbintang. Ketika Zhuawan kembali ke Kam Timur Medan Perang Langit Berbintang melalui formasi teleportasi, dia menemukan bahwa formasi teleportasi Kam Timur telah disegel lagi. Ia mendesah pelan dan berpikir dalam hati bahwa ia seharusnya membuat lebih banyak persiapan saat itu. Kalau tidak, ia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Zhuawan tidak peduli dengan tatapan ragu dari kubu timur. Bagaimanapun, Zhuawan berlumuran darah dan terlihat sangat aneh. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Zhuawan mengeluarkan rolet ruang waktu dan memanggil pedang api petir. Dia menyuruh Xiao Hei mengendalikan rolet ruang waktu dan menyerbu keluar dari perkemahan langit berbintang. Nak, kamu baik-baik saja. Xiao Hei mengendalikan rolet ruang waktu dan menatap Zhuawan dengan cemas yang berlumuran darah. Saya baik-baik saja. Suara Zhuawan sedikit lemah. Dia mengeluarkan token masuk ke tempat yang menjangkau langit dari dunia makro. Begitu token itu muncul, cahaya merah menyala dan melesat ke kedalaman langit berbintang di depan. Xiao Hei, ikuti lampu merah ini dan teruslah maju. Kita harus memasuki tempat pencapaian langit sebelum Bing Hui tiba. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Kata Zhuawan sambil terengah-engah. Xiao Hei mengangguk. Dia juga tahu betapa seriusnya situasi ini. Dia mulai mengoperasikan rolet ruang waktu dengan putus asa dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Zhuawan duduk bersila di de dan mengeluarkan banyak ramuan penyembuh. Dia juga mengoperasikan tubuh suci pangu dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Waktunya terbatas. Dia tahu bahwa Bing Hui sangat kuat dan jauh lebih cepat darinya. Bing Hui tidak bisa berteleportasi ke medan perang langit berbintang dan harus menempuh jalan memutar yang panjang untuk sampai di sana. Namun, mengingat kecepatan Bing Hui, dia pasti akan menyusulnya jika diberi cukup waktu. 3.445 Tiga hari kemudian, Bing Hui akhirnya tiba di medan perang bintang setelah melakukan perjalanan memutar yang besar. Bing Hui sangat flamboyan dan sama sekali tidak menyembunyikan aura kekerasannya. Semua manusia di medan perang bintang tertarik dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Aura yang mengerikan. Siapa dia? Mengapa aku merasa auranya bahkan lebih mengerikan daripada keempat Master Dao? Semua praktisi manusia di perkemahan bintang-bintang menatap Bing Hui, yang melayang di langit. Mereka semua gemetar dan berdiskusi secara diam-diam. Tiga Master Dao di perkemahan bintang juga tertarik dan terbang keluar dari perkemahan. Ketiganya juga gemetar ketakutan. Mereka juga terintimidasi oleh aura Bing Hui yang kuat. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap Bing Hui. Temanku, bolehkah aku tahu siapa yang kamu cari? Yao Jianyuan menangkupkan kedua tangannya dengan hati-hati ke arah Bing Hui. Ia melihat bahwa Bing Hui mengamati seluruh medan perang bintang dengan kesadaran ilahinya begitu ia tiba. Ia menduga bahwa ia sedang mencari seseorang. Bing Hui mengamati area itu dengan kesadaran ilahinya dan tidak menemukan Zua Wen. Kemudian, pandangannya tertuju pada Yao Jianyuan. Yao Jianyuan gemetar saat merasakan tatapan Bing Hui. Tekanan yang diberikan orang ini begitu mengerikan hingga membuat kulit kepalanya geli. Dia tahu bahwa orang ini pastilah seorang ahli tingkat atas. Dia mungkin setengah langkah ke alam pemecah langit, yang bahkan lebih mengerikan daripada penguasa alam pencapai langit. Memikirkan hal ini, Yao Jianyuan merasa takut dan merendahkan sikapnya terhadap Bing Hui. Dia berpikir bahwa orang di depannya ini juga berasal dari tempat penghubung surga. Yao Jianyuan merasakan sakit yang tumpul di pipinya saat mengingat kembali kejadian kebrutalan Zua Wen. Dia juga berpikir bahwa Zua Wen, yang menyamar sebagai pria parubaya, adalah seorang ahli dari tempat pengakses surga. Sekarang, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para ahli dari tempat pengakses surga, tetapi dia takut dan tidak berani menyinggung mereka. Bagaimanapun, dia baru saja menderita. Apakah Anda pernah melihat orang ini sebelumnya? Tatapan Bing Hui dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, dan bayangan pria parubaya yang disamarkan oleh Zua Wen muncul di kehampaan. Selama pertempuran antara Zua Wen dan Sakyamuni, Zua Wen selalu terlihat seperti pria parubaya, jadi Sakyamuni awalnya tidak mengenalinya. Baru setelah Zua Wen melepaskan anak panah Zua Wen, Sakyamuni mengonfirmasi identitasnya. Ketika Yao Jianyuan melihat pria parubaya dalam gambar itu, pupil matanya mengecil. Dia menundukkan kepalanya, merasa bimbang. Dia tahu bahwa pemuda berbaju es itu sedang mengejar pria parubaya itu. Namun, Yao Jianyuan benar-benar takut pada Zua Wen. Sekarang, dia benar-benar tidak berani menyinggung Zua Wen. Dia tahu bahwa jika dia menuduh pria parubaya ini sekarang, dan pria parubaya ini tidak mati pada akhirnya, maka dia akan mendapat masalah. Pada saat itu, dia tidak akan hanya dipukuli, dia mungkin harus membayar harganya dengan nyawanya. Kemampuan observasi Bing Hui sangat mengagumkan. Ketika Yao Jianyuan melihat sosok pria parubaya itu, dia melihat dengan jelas perubahan ekspresi Yao Jianyuan. Kau kenal dia? Bing Hui bertanya dengan dingin. Yang mulia, saya tidak mengenalnya. Yao Jianyuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara dua ahli. Baginya, itu hanya akan merugikan. Bing Hui mencengkeram leher Yao Jianyuan dan mengangkatnya. Dia berkata dengan dingin, berbohong padaku adalah dosa besar. Karena kau tidak bisa mengatakannya padaku, aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu, lalu semua orangmu di sini. Jika kamu tidak memberitahuku, akan ada banyak orang yang memberitahuku. Bing Hui melepaskan kekuatan Ki yang kuat, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Yao Jianyuan gemetar ketakutan. Wajahnya pucat, dan kakinya lemah. Yao Jianyuan ketakutan. Dia buru-buru memohon belas kasihan. Yang mulia, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Aku kenal orang ini. Dia pergi ke host area melalui sterri battlefield kita. Namun kemudian dia kembali ke medan perang berbintang dan pergi jauh ke langit berbintang beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu ke mana dia pergi. Tetapi aku rasa dia pasti sudah kembali ke tempat akses surga. Orang besar seperti dia pasti berasal dari tempat pendakian surga. Yang mulia, jika Anda punya dendam padanya, pergilah saja ke tempat pendakian surga. Yao Jianyuan mengira bahwa Zhuawan dan Bing Hui sama-sama ahli dari tempat pengaksesan surga, jadi dia langsung memberitahu Bing Hui tebakannya. Dia hanya ingin iblis di depannya pergi secepat mungkin. Tempat akses surga. Di mana itu? Bing Hui bertanya sambil mengerutkan kening. Dia bukan makhluk dari langit berbintang ini, jadi dia tidak tahu apapun tentang geografi langit berbintang ini. Yang mulia, Anda tidak tahu tentang tempat akses surga. Yao Jianyuan bertanya dengan tidak percaya. Apa? Apakah ada masalah? Sekarang beritahukan kepadaku lokasi tempat akses surga. Kalau tidak, kamu dan semua orang di sini akan mati. Kata Bing Hui dengan tatapan dingin. Yao Jianyuan berkeringat dingin. Dia harus memberitahu Bing Hui lokasi tempat akses surga, dan memberinya peta bintang dengan antusias. Kultifasinya berada di tahap tengah master pengakses surga. Ia telah bergabung dengan tempat pengakses surga sejak lama dan telah berada di sana berkali-kali. Ia sangat mengenal lokasinya. Namun, sebagai master doktrin medan perang langit berbintang, ia harus tinggal di sana dalam waktu lama untuk mencegah invasi suku alien. Oleh karena itu, ia tidak tinggal lama di tempat pengakses surga. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini, kalian semua di sini dapat diselamatkan dari kematian. Bing Hui mengambil peta bintang dan menepuk-nepuk Yao Jianyuan. Kekuatan dahsyat mengalir keluar, dan wajah Yao Jianyuan tiba-tiba menegang. Akhirnya, dia berteriak dan berubah menjadi serpihan es. Setelah membunuh Yao Jianyuan, Bing Hui menatap dingin ke arah yang lain di medan perang langit berbintang. Dia tidak menyerang lagi, tetapi terbang menuju tempat pengaksesan surga. Mengingat karakternya, dia akan menghancurkan seluruh medan perang langit berbintang dalam keadaan normal. Namun sekarang, dia harus mengejar Zwa Wen. Oleh karena itu, waktunya hampir habis, dan dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Setelah Bing Hui pergi, Steri Sky Battlefield menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Bing Hui akan membunuh Yao Jianyuan secara langsung. Mei Jian dan Elefei Yeliang, yang berdiri tidak jauh, tampak pucat, tetapi mereka tidak berani berdebat dengan Bing Hui. Mereka yakin bahwa Bing Hui jelas merupakan ahli alam setengah langkah menuju surga. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Saudara Elefei, mari kita stabilkan perkemahan langit berbintang bagian utara terlebih dahulu. Kita harus menstabilkan medan perang langit berbintang sesegera mungkin, kata Mei Jian kepada Elefei Yeliang tanpa daya. Elefei Yeliang menghela nafas dan mengangguk, tetapi suasana hatinya sedang buruk. Zuowen duduk di deroda ruang waktu. Tubuhnya memancarkan cahaya yang berkilauan. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tentu saja, Zuowen pulih begitu cepat karena, selain tubuh suci pangu, ia juga memiliki sejumlah besar ramuan penyembuh. Luka-luka Zuowen sangat serius hingga membuat bulu kuduk orang-orang berdiri tegak. Jika guru doktrin lainnya menderita luka-luka serius seperti itu, mereka pasti sudah lama meninggal. Namun, Zuowen masih hidup, semua berkat fisiknya yang kuat. Anak laki-laki, kita hampir sampai 3446. Zuowen berdiri setelah menjawab Xiaohei. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Tubuhnya yang penuh luka tidak dapat dilihat sama sekali. Dagingnya dipenuhi cahaya warna-warni, sangat cemerlang, berkelap-kelip seperti cahaya bintang, tidak dapat dipadamkan dan abadi. Zuowen merasa gembira karena dia mendapati bahwa meskipun tubuh suci pangunya telah dipukuli dengan parah, dia juga memperoleh banyak manfaat. Setelah tubuhnya sembuh, aura dan kekuatannya membaik. Zuowen terkejut dan tahu bahwa tubuh suci pangunya telah berevolusi lebih jauh dalam kesulitan. Meskipun tubuh suci pangu milik Zuowen masih berada di puncak tingkat bintang delapan, krisis hidup dan mati ini telah memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan tubuh suci pangu miliknya. Bagaimanapun, tubuh suci pangu milik Zuowen baru saja mencapai puncak level bintang delapan. Dapat dikatakan bahwa tubuh suci pangu miliknya telah mengalami perubahan kualitatif yang mengguncang bumi. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membuat Zuowen sangat tidak terbiasa dengan penggunaan tubuh suci pangu miliknya. Setidaknya untuk waktu yang singkat, kendalinya terhadap tubuh suci pangu miliknya masih dalam kondisi berkarat. Zuowen tahu bahwa perlu waktu untuk sepenuhnya membiasakan diri dengan perubahan kualitatif tubuh suci pangunya. Namun kali ini, dalam krisis hidup dan mati, dia mengerahkan seluruh kekuatan tubuh suci pangunya. Meskipun dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan, dia memperoleh banyak manfaat. Dia telah membiasakan diri dengan perubahan kualitatif tubuh suci pangunya terlebih dahulu. Meskipun level tubuh suci pangunya tidak berubah, kekuatannya telah berlipat ganda. Dia dapat mengerahkan seluruh kekuatan tubuh suci pangunya. Zuowen menyingkirkan penghambatan yang telah ia pasang di sekelilingnya dan berjalan keluar dari D. Di D, Xiaohei masih mengendalikan space-time roulette. Cahaya yang dipancarkan oleh token PAS itu sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan langit berbintang ratusan mil di depan. Xiaohei benar. Pintu masuk ke tempat akses surga seharusnya berada di kegelapan langit berbintang. Jarak ini tidak terlalu jauh bagi Zuowen. Ia dapat mencapainya dalam waktu dua jam. Saat Zuowen mendekat, Zuowen menghela napas lega. Dia tahu bahwa selama dia memasuki tempat pengaksesan surga, dia bisa menyingkirkan bing hui sepenuhnya. Lagi pula, ada beberapa kultifator alam penghancur surga setengah langkah yang kuat di alam pengakses surga. Jika bing hui berani menerobos masuk, dia akan dikepung oleh semua monster tua di alam pengakses surga. Tidak peduli seberapa kuatnya bing hui, dia tidak dapat dibandingkan dengan semua monster tua di tempat pengakses surga. Ketika Zuowen hanya berjarak beberapa puluh li dari pintu masuk, kelopak mata Zuowen berkedut dan dia merasakan kegelisahan yang kuat. Pupil mata Zuowen mengecil. Tanpa berpikir panjang, dia mengendalikan rolet ruang waktu untuk bergerak ke samping. Gemuruh. Saat Zuowen menggeser rolet ruang waktu ke samping, sebuah telapak tangan mengerikan turun dari kehampaan dan menghantam tempat Zuowen berada. Bagian langit berbintang itu runtuh menjadi kekacauan. Semua hukum menjadi kacau. Lubang-lubang hitam yang tampak seperti mulut binatang buas raksasa muncul di langit berbintang satu demi satu, melahap segalanya. Wajah Zuowen menjadi gelap. Tanpa berpikir panjang, dia mempercepat gerakan space time roulette dan melarikan diri ke depan. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa hanya Binghui yang bisa melancarkan serangan sekuat itu. Akan tetapi, dia tidak mengerti bagaimana Binghui tahu bahwa dia sedang datang ke alam pengakses surga dan menyusulnya begitu cepat. Huff. Kau tidak bisa melarikan diri. Semut. Mati. Suara dingin Binghui meledak di udara seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kemudian, Zuowen merasakan hembusan angin yang sangat menakutkan bertiup dari kekosongan di belakangnya. Pedang angin melesat melintasi wajahnya, meninggalkan bekas luka berdarah terang di wajahnya. Wajah Zuowen sedikit berubah. Dia menggeser space time roulette lagi dan nyaris menghindari serangan kedua Binghui. Namun, serangan Binghui terlalu ganas. Meskipun serangan kedua meleset, gempa susulan masih menghantam tubuh Zuowen, menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam dan terbang keluar dalam keadaan menyedihkan. Wajahnya pucat. Berengsek. Mata Zuowen tampak tajam. Dia menggunakan kekuatan ruang waktu dengan gila-gilaan dan bahkan mulai membakar darah esensinya. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat pesat. Dalam sekejap, ia tiba di kegelapan di depannya. Di kedalaman kegelapan, ia melihat gerbang gelap yang mengambang. Gerbang gelap itu sederhana dan megah, memancarkan aura kuno dan perubahan. Zuowen tahu bahwa gerbang gelap itu adalah pintu masuk ke alam pengakses surga. Selain itu, ia melihat sebuah alur di tengah pintu yang gelap. Bentuk alur itu sesuai dengan tanda jalan di tangannya. Dia tahu bahwa selama dia meletakkan token akses di alur, dia bisa membuka gerbang gelap itu. Bing Hui yang mengejarnya pun melihat gerbang gelap itu. Bing Hui mencibir. Kemudian, dia tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya dan mempercepat serangannya. Sesaat, serangan dahsyat menyerbu ke arah Zuowen. Serangan itu begitu cepat sehingga Zuowen bahkan tidak sempat menghindar. Ia hanya bisa menghadapi serangan mengerikan itu secara pasif. Mati kau, semut. Tatapan Bing Hui dingin dan penuh penghinaan. Dia telah melakukan yang terbaik. Kali ini, dia yakin bisa membunuh semut ini di tempat sebelum dia mencapai gerbang gelap. Zuowen mendesah pelan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kristal yang menyala-nyala. Cahaya ini mulai mengembun terus-menerus, membentuk sosok mengerikan yang mencapai langit dan bumi. Zuowen menggunakan ultimaci tertinggi, kekuatan suci pangu, lagi. Kali ini, hantu pangu terbentuk. Auranya bahkan lebih hebat dan kuat. Selain itu, Zuowen membakar darah esensinya untuk membuat hantu pangu lebih kokoh dan kuat. Ledakan. Begitu siluet pangu muncul, ia memblokir semua serangan gelombang mengerikan milik Bing Hui. Energi tak terbatas melonjak dan menyemburkan cahaya putih, membubarkan kegelapan di sekitarnya. Saat hantu pangu muncul, Zuowen berusaha keluar darinya dan dengan tegas mendekati gerbang gelap. Bing Hui tentu saja melihat ini. Dia mendengus dan tidak berniat memberi Zuowen kesempatan untuk mendekati gerbang gelap itu. Dia menyerang dengan tegas. Namun, hantu pangu menghalanginya. Terlebih lagi, begitu hantu pangu mendekati Bing Hui, ia meledak. Energi ledakan itu terlalu mengerikan. Ia menutupi sebagian besar langit berbintang dan memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Saat hantu pangu meledak, Zuowen tiba di depan gerbang gelap dan menekan token jalan ke dalam alur. Berderak. Gerbang gelap terbuka, dan energi ledakan menyebar dan menghantam punggung Zuowen. Tubuh Zuowen meledak menjadi kabut darah yang mengerikan. Tubuhnya hampir terkoyak. Namun, dia bergegas ke gerbang gelap saat ini. Saat dia menyerbu ke pintu kegelapan, pintunya segera tertutup. Ledakan itu menutupi seluruh gerbang gelap. Namun, energi ledakan itu dengan cepat dibekukan oleh kekuatan es yang mengerikan, berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Bing Hui perlahan melangkah keluar. Wajahnya pucat dan napasnya cepat. Ledakan hantu pangu telah memengaruhinya. 3.447 Pintu ini sangat keras. Tidak hancur karena ledakan itu. Bing Hui melihat ke arah pintu kegelapan dan terkejut karena pintu itu masih utuh. Bing Hui melihat lekukan di permukaan pintu kegelapan. Dia tahu bahwa lekukan itu seharusnya adalah lubang kunci untuk membuka pintu kegelapan. Dia tidak memiliki token akses, jadi dia tidak bisa membuka pintu kegelapan dengan cara normal. Huff, itu hanya sesuatu dari dunia fana. Aku akan menghancurkannya. Bing Hui mendengus. Ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Tiba-tiba, rambut panjangnya berkibar dan udara dingin di sekitarnya melonjak, membentuk hamparan putih yang luas. Itu tampak mengerikan. Kekuatan Bing Hui begitu dahsyat sehingga tinjunya seolah membeku ribuan mil. Langit berbintang di sekitarnya membeku dan runtuh oleh udara dingin. Ledakan. Saat pukulan itu mendarat di pintu kegelapan, suara gemuruh yang menyerupai guntur menggelegar bergema. Suara itu terus menyebar ke segala arah. Lalu pintu kegelapan bergetar hebat dan permukaannya memancarkan cahaya hitam aneh. Saat cahaya hitam itu melesat keluar, pupil Bing Hui sedikit mengecil. Ia mengerang dan terdorong oleh cahaya hitam itu. Pintu kegelapan kembali tenang. Gelap dan berkilau, tampak sangat biasa. Bing Hui tampak berwibawa. Dia salah. Pintu kegelapan di depannya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya luar biasa. Dia tidak dapat menembus pintu kegelapan dengan kekuatan penuhnya. Pintu kegelapan tidak rusak sama sekali. Bing Hui terkejut. Dia tidak menyangka akan ada material sekeras itu di dunia fana. Sungguh luar biasa. Huff. Aku tak percaya kalau aku tidak bisa mendobrak pintu ini hari ini. Tatapan Bing Hui dingin. Jika dia tidak tahu bahwa Zhuawan telah memperoleh warisan Panyu, dia mungkin tidak akan begitu serius. Jika Zhuawan telah memasuki tempat pengaksesan surga, dia mungkin tidak akan mengejarnya dan langsung meninggalkan langit berbintang. Namun sekarang, dia tahu bahwa darah klan pangu mengalir di tubuh Zhuawan. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia harus membunuh semua anggota klan pangu yang tersisa. Memikirkan hal ini, Bing Hui membuka telapak tangan kanannya dan mengangkatnya. Seketika, kristal es bening melayang di atas telapak tangannya. Kristal es itu adalah artefak dewa yang dapat mengikat kehidupan Bing Hui. Itu ditempa dari benda yang sangat berharga dengan suhu dingin yang ekstrim dan yin yang ekstrim di wilayah luar. Meskipun belum mencapai level heavenbreaker, itu sangat dekat dengannya. Artefak dewa tingkat ini akan menjadi artefak dewa terbaik di alam bawah manapun. Hampir tidak ada artefak dewa di alam bawah yang dapat menandinginya. Wah! Bing Hui mengepalkan tangan kanannya. Seketika, kristal-kristal es melesat keluar seperti kilat dan mendarat di pintu kegelapan. Pintu kegelapan sekali lagi memancarkan cahaya hitam yang aneh dan kuat. Begitu cahaya hitam muncul, seluruh pintu kegelapan mulai bergetar, mencoba melepaskan kristal-kristal es. Namun, kristal es ini bukan kristal biasa. Tiba-tiba kristal itu melepaskan kekuatan es yang dahsyat, yang langsung membekukan pintu kegelapan. Setelah diamati lebih dekat, permukaan pintu kegelapan yang hitam pekat itu ditutupi lapisan tipis es. Bang-bang-bang. Di bawah kendali Bing Hui, kristal es membombardir pintu kegelapan dengan frekuensi dan kecepatan tinggi. Pintu kegelapan bergetar hebat. Cahaya hitam yang terpancar dari permukaannya sepenuhnya ditekan oleh embun beku yang dilepaskan oleh kristal es. Dengan serangan kristal es yang terus-menerus, pintu kegelapan bergetar semakin cepat. Retakan kecil bahkan muncul di permukaannya. Melihat serangannya efektif, semangat Bing Hui pun terangkat. Ia mulai membombardir pintu kegelapan dengan lebih ganas lagi. Saat Bing Hui membombardir pintu kegelapan, Zhuawan terjatuh dengan keras ke tanah begitu dia memasuki pintu kegelapan. Sambil menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya, Zhuawan menyadari bahwa tanah di sini sebenarnya terbuat dari batu giyok misterius. Batu-batu itu memancarkan cahaya tembus pandang, putih bersih dan tanpa cacat. Zhuawan berusaha keras untuk berdiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di sebuah alun-alun besar. Di depan alun-alun itu, ia melihat dua pintu berongga yang besar. Selain itu, ada sebuah pelakat di masing-masing dari dua pintu berongga itu. Pelakat di atas gerbang kiri bertuliskan, Jalan Sanshing, sedangkan pelakat di atas gerbang kanan bertuliskan, Jalan Sepi. Di belakang Zhuawan ada pintu kegelapan yang tertutup. Pada saat ini, Zhuawan samar-samar mendengar suara benturan keras dari pintu kegelapan di belakangnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu bahwa Bing Hui sedang mencoba mendobrak pintu. Orang ini benar-benar menghantuiku. Mata Zhuawan tampak suram. Dia sudah menduga bahwa Bing Hui mengejarnya begitu dekat. Bing Hui mungkin tahu bahwa dia mempraktikkan tubuh suci Pangu dan memiliki garis keturunan Klan Pangu. Oleh karena itu, Bing Hui ingin melenyapkannya sepenuhnya. Roh senjata kapak pembelah langit berkata bahwa Klan Hantu Alien adalah salah satu biang keladih kehancuran Klan Pangu. Selama bertahun-tahun, mereka telah membunuh banyak anggota Klan Pangu yang terdampar di tempat lain. Memikirkan hal ini, Zhuawan sedikit khawatir. Dia khawatir Bing Hui akan mendobrak pintu kegelapan di belakangnya. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Aku harus pergi jauh ke tempat pengaksesan surga terlebih dahulu. Zhuawan bergumam sendiri. Pandangannya tertuju pada dua pintu di depan alun-alun. Dia memilih jalan Sanshing. Walaupun dia tidak tahu banyak tentang persebaran kekuatan di tempat pengakses surga, dia dapat menebak bahwa kekuatan di Jalan Cautik kemungkinan besar merupakan tempat berkumpulnya monster-monster lama suku alien di alam surgawi yang murni. Jalan Sanshing dinamai menurut tiga makhluk murni. Jalan ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya suku manusia. Zhuawan memasuki gerbang Jalan Sanshing. Ia menemukan bahwa ada penghambatan yang sangat kuat di permukaan gerbang. Penghambatan tersebut sangat kuat dan memiliki daya penghancur yang tak tertandingi. Zhuawan tidak ragu bahwa jika dia menerobos penghambatan, dia mungkin akan diserang. Namun, token akses di tangannya memancarkan cahaya, dan hambatan pada permukaan gerbang mulai menghilang. Tentu saja, hambatan itu hanya menghilang sementara. Zhuawan mengambil kesempatan untuk melangkah ke gerbang, dan kemudian hambatan itu dipulihkan. Saat Zhuawan benar-benar memasuki Jalan Tiga Kemurnian, dia langsung tercengang. Sebab, ia menyadari bahwa saat ini ia tengah berdiri di sebuah jalan yang amat megah. Jalan itu sangat panjang, dan di kedua sisi jalan terdapat banyak pavilion mewah. Di ujung Jalan Sanshing, Zhuawan melihat sebuah istana besar melayang di udara. Di atas istana, ada sebuah pelakat besar dengan kata-kata, Istana Sanshing, tertulis di atasnya. Pada saat yang sama, Zhuawan melihat banyak orang berkeliaran di Jalan Sanshing. Beberapa dari mereka bahkan berhenti untuk mengamati pavilion di kedua sisi jalan. Zhuawan mendapati bahwa sebagian besar pavilion di kedua sisi jalan adalah toko yang menjual senjata ilahi, obat ajaib, ramuan ajaib, dan berbagai barang lainnya. 3.448 Tentu saja, Zhuawan menemukan bahwa sosok-sosok di Jalan Tiga Kesucian semuanya adalah praktisi di tingkat guru pencapai langit. Mereka berkeliaran di Jalan Tiga Kesucian untuk membeli apa yang mereka butuhkan dari toko-toko di kedua sisi. Begitu mereka membeli sesuatu, mereka akan segera pergi dan kembali ke gua tempat tinggal mereka di kedalaman Jalan Tiga Kesucian untuk berlatih dalam pengasingan. Terlebih lagi, Zhuawan menemukan bahwa energi Jalan Surgawi di Jalan Tiga Kemurnian sangat kaya, jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan energi Jalan Surgawi mengalir ke paru-parunya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Zhuawan akhirnya tahu mengapa begitu banyak ahli master pencapai langit berkumpul di tempat pencapaian langit. Hal ini dikarenakan energi Jalan Surgawi di sini lebih kaya dan aturan Jalan Surgawi lebih jelas, sehingga para praktisi guru pencapai langit dapat berlatih lebih cepat. Zhuawan dengan kasar menyapu pandangannya ketiga Jalan Bersih. Meskipun para pembudidaya di Jalan-Jalan itu tersebar, sebenarnya ada beberapa ratus dari mereka setelah dihitung dengan cermat. Ini adalah pertama kalinya bagi Zhuawan untuk melihat ratusan praktisi master pencapai langit sekaligus. Dan mereka hanyalah praktisi yang berjalan-jalan di jalan, serta praktisi yang telah membuka banyak tempat tinggal gua di kedalaman jalan. Di Jalan Tiga Kesucian saja, mungkin ada hampir seribu praktisi guru pencapai langit, yang merupakan jumlah yang mengerikan. Namun, Zhuawan menganggapnya biasa saja. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak langit berbintang terbentuk, dan banyak ahli master pencapai langit telah muncul di setiap era. Setelah sekian zaman, bahkan jika beberapa praktisi guru pencapai langit telah meninggal atau mencapai akhir masa hidup mereka, jumlah guru pencapai langit yang tersisa masih menakutkan. Masuknya Zhuawan tidak menarik perhatian para praktisi yang berjalan-jalan di Jalan Tiga Kemurnian. Para praktisi sering keluar masuk Jalan Tiga Kesucian, jadi mereka tidak terkejut bila ada praktisi yang datang. Ledakan Tiba-tiba seluruh Jalan Tiga Kemurnian berguncang hebat dan semua praktisi di jalan itu tampak terkejut dan ragu. Wajah Zhuawan berubah drastis. Dia tahu bahwa Binghui mungkin telah menghancurkan pintu masuk ke tempat akses surga. Kalau tidak, jalan itu tidak akan terlalu terpengaruh. Siapa ini? Beraninya kamu bertindak kejam di tempat akses surga. Di ujung Jalan Tiga Kesucian, di dalam Istana Tiga Kesucian yang luas, seorang lelaki tua yang memancarkan cahaya suci menunggangi seekor lembu hijau. Tiga Kemurnian Tao Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan toko besar seperti Tiga Kemurnian Tao telah ditarik keluar. Sepertinya pintu masuk ke alam rahasia dihancurkan secara paksa oleh seseorang. Apa? Siapa yang punya nyali untuk menghancurkan pintu masuk ke wilayah rahasia itu? Apakah ini suatu provokasi terhadap tempat pengakses surga? Di Jalan Tiga Kemurnian, banyak petani tengah berdiskusi dengan bersemangat, mata mereka penuh dengan kemarahan. Pada saat yang sama, di seberang jalan, banyak pakar ras asing juga merasa khawatir. Master Menara Pertama Menara Dukun, Wu Taiji, juga terbang keluar dari Menara Dukun. Rambut dan janggutnya berkibar, dan matanya menyemburkan api. Tiga Kemurnian Tao bergerak sangat cepat, langsung meninggalkan Jalan Tiga Kemurnian. Adapun banyak ahli manusia di Jalan Tiga Kemurnian, mereka semua mengikutinya keluar dari Jalan Tiga Kemurnian. Dalam sekejap mata, Jalan Tripuritis menjadi jauh lebih sepi, hampir tidak ada lagi petani yang tersisa di dalam. Zua Wen berdiri di samping sebuah toko, matanya berbinar. Dia menarik klonnya ke dunia utamanya, lalu memanggil tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya tidak memiliki aura pangu, dan dia tahu bahwa aura klonnya telah dikunci oleh Bing Hui. Begitu klonnya keluar, Bing Hui akan segera mengenalinya. Bahkan jika dia mengubah penampilannya, itu tidak akan berguna. Namun, jika tubuh aslinya keluar, Zua Wen tahu bahwa Bing Hui tidak akan dapat mengenalinya. Zua Wen mengenakan jubah putih. Dia mengubah penampilannya sedikit, lalu melangkah keluar dari Jalan Tiga Kemurnian dan tiba di Alun-Alun sebelumnya. Pada saat ini, Alun-Alun dipenuhi oleh para kultifator. Jalan Tiga Kemurnian dipenuhi oleh para kultifator manusia, sedangkan gerbang Jalan Kekacauan dipenuhi oleh para kultifator asing. Tiga Kemurnian Tao melayang di udara di atas lembu hijaunya, dengan kocokan ekor kuda di tangannya. Di samping tiga Kemurnian Taois ada seorang wanita cantik dengan tubuh anggun. Dia berdiri di sana dengan tenang, ekspresinya tenang dan dingin. Dia adalah Lian Meng. Zua Wen menatap Lian Meng dengan saksama. Ia menemukan bahwa mata Lian Meng tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Sebaliknya, matanya penuh dengan kehidupan. Tampaknya Lian Meng telah pulih, tetapi dia tidak tahu apakah dia masih mengingatnya sebagai adik laki-lakinya. Ketika memikirkan hal ini, Zua Wen tertawa getir dalam hatinya. Namun, tatapannya segera tertuju pada seorang pria parubaya di antara para kultifator asing. Pria parubaya ini tinggi dan tegap. Kulitnya ungu muda, dan dia mengenakan jubah ungu panjang. Aura yang kuat dan mengintimidasi terpancar darinya. Dari diskusi di sekitarnya, Zua Wen mengetahui bahwa pria parubaya ini adalah Hu Taiji, kepala menara pertama menara dukun, kekuatan nomor satu di Jalan Chaos. Dia adalah ahli yang tak tertandingi dari ras dukun, dan tidak lebih lemah dari tiga Kemurnian Taois. Tatapan mata, Zua Wen serius. Dia tahu bahwa Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao, yang turun dari alam rahasia langit untuk membangun kembali kota Dewa Dukun, kemungkinan besar telah diturunkan oleh Hu Taiji. Degup degup degup. Pada saat itu, suara langkah kaki yang nyaring terdengar di depan mereka, menarik perhatian semua orang. Sosok itu perlahan keluar dari gerbang hitam yang hancur. Sosok itu adalah Bing Hui, yang mengejar Zua Wen. Bing Hui berhenti dan melihat ribuan kultifator di alun-alun. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka ada begitu banyak kultifator di alam rahasia Heavenspun, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Bahkan, mereka semua sangat kuat. Hal ini terutama berlaku bagi lelaki tua yang melayang di udara di atas lembu biru dan lelaki setengah bayar berjubah ungu. Aura mereka begitu kuat sehingga bahkan ekspresi Bing Hui pun sedikit berubah. Sebenarnya ada dua penggarap fifth light di alam bawah. Bing Hui bergumam sendiri. Tapi, ekspresinya tidak begitu bagus. Bing Hui bukan satu-satunya yang merasa gelisah. Ekspresi Daoistri Puritis dan Wu Taiji juga serius. Ini karena mereka berdua bisa merasakan aura Bing Hui yang sangat kuat. Mereka mengetahui bahwa kultifator yang berhasil menerobos ke alam rahasia Heavenspun juga seorang kultifator wabah kelima. Dan entah mengapa, Bing Hui memberi mereka perasaan yang lebih berbahaya. Mereka merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiga kemurnian Tao dan Wu Taiji saling bertukar pandang pada saat yang sama. Ekspresi mereka sangat serius. Mereka tahu bahwa kekuatan penyusup ini luar biasa. Rekan Taoist, bolehkah saya bertanya mengapa Anda menerobos ke alam rahasia rentang surga kami? Alam rahasia rentang surga kita tampaknya tidak menyinggungmu, rekan Taoist. Tiga kemurnian Taoist adalah yang pertama berbicara. Wu Taiji berkata dengan suara rendah, Rekan Taoist, siapakah Anda? Aku kenal hampir semua ahli di alam bawah, tapi kurasa kalian tidak familiar. Bing Hui menjadi tenang. Dan sedikit kebanggaan muncul di matanya. Dia berkata dengan tenang, wajar jika kamu tidak mengenalku. Aku Bing Hui, anggota klan hantu alternatif di seratus wilayah alam luar. Aku datang ke alam bawahmu untuk mencari adik laki-lakiku. Namun, adik laki-lakiku terluka parah oleh seseorang. Aku ingin membalaskan dendamnya, jadi aku mengejar bajingan itu. Tapi aku tidak menyangka bajingan itu bisa lolos dan memasuki alam rahasia Heavenspanmu. Aku menerobos alam rahasia Heavenspan milikmu untuk menemukan seseorang. 3449 Seluruh tempat menjadi gempar, semua kultifator terkejut dengan kata-kata Bing Hui. Tidak ada yang lemah di antara para praktisi di tempat pengakses surga. Mereka semua pernah menjadi atasan teratas di domen surgawi masing-masing. Selain itu, mereka telah tinggal di tempat pengakses surga selama bertahun-tahun, jadi mereka tahu lebih banyak rahasia daripada domen surgawi suanmi atau domen surgawi yang tidak ternoda. Mereka tahu bahwa dunia baru akan muncul setelah melampaui langit berbintang ini. Hanya mereka yang telah menembus surga yang akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengannya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pria berbaju besi es yang mengaku datang dari balik langit berbintang. Bahkan tiga kemurnian Tao dan Wu Taiji pun tercengang. Apakah Anda seorang kultifator dari luar angkasa? Sejauh pengetahuan saya, para kultifator di luar langit berbintang seharusnya berada di alam pemecah langit. Anda, Wu Taiji menunjukkan ekspresi bingung dan mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Bing Hui mencibir dan berkata, peraturan langit berbintang di alam bawahmu sama sekali tidak lengkap, dan memiliki efek tolak yang kuat pada para kultifator alam pemecah surga. Aku harus memutuskan kultifasiku sendiri agar bisa memasuki langit berbintang di alam bawahmu. Meskipun tingkat kultifasiku telah turun ke tingkat surga yang menghancurkan, kehadiran Daoku jauh lebih kuat darimu. Jika kau bertarung denganku, aku akan dapat mengalahkanmu dalam sepuluh gerakan. Bing Hui sangat bangga. Dia menatap Wu Taiji dengan provokatif. Ia datang dari luar angkasa dan menganggap makhluk-makhluk angkasa di alam bawah sebagai penduduk asli. Ia memiliki rasa superioritas yang sulit disembunyikan di dalam hatinya. Meskipun Wu Taiji dan Daoistri Puritis sama-sama ahli Vif Blight, dia tidak takut pada mereka. Paling-paling, mereka akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Wajah Wu Taiji muram. Diprovokasi oleh Bing Hui seperti ini, dia merasa sedikit malu. Namun, Wu Taiji tidak menyerang. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Bing Hui baru berada di tahap kelima, dia memberinya rasa bahaya yang kuat. Dia tidak pernah merasakan bahaya seperti itu dari tiga kemurnian Tao. Dia yakin bahwa jika dia melawan pria ini, dia pasti akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Wu Taiji tidak yakin. Ia merasa bahwa Bing Hui meremehkannya. Ia tidak percaya bahwa Bing Hui dapat mengalahkannya dalam sepuluh gerakan. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau datang dari balik langit berbintang? Tiga kemurnian Tao akhirnya angkat bicara. Daoistri Puritis jelas jauh lebih tenang daripada Wu Taiji. Wajahnya sangat tenang selama ini. Terlebih lagi, Zhuawan yang bersembunyi di antara kerumunan selalu merasakan bahwa tatapan tiga orang suci sejati sesekali akan tertuju ke arahnya. Hal ini membuat Zhuawan merasa sedikit khawatir. Mungkinkah tiga dewa murni telah mengenalinya? Bing Hui melirik ke arah tiga kemurnian dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Aku datang ke sini hanya untuk mencari orang. Aku di sini bukan untuk diinterogasi olehmu. Kalau kau motot menghalangiku, kita lawan saja. Saat dia berbicara, aura Bing Hui menjadi semakin bergejolak. Itu seperti gelombang pasang yang tiba-tiba meledak dari alun-alun. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah menimpanya, menyebabkan suasana di alun-alun menjadi sangat husuk. Banyak kultifator mengeluarkan erangan teredam dan mundur satu demi satu. Wajah mereka sangat pucat karena tidak tahan dengan dampak aura mengerikan Bing Hui. Wajah Daoistri Puritis dan Wu Taiji sedikit berkedip. Mereka melepaskan aura kuat mereka dalam upaya untuk memblokir aura Ichechui. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah karena mereka hanya bisa menahan aura mengerikan Bing Hui. Ini tidak masuk akal bagi mereka. Bing Hui juga berada di wabah surga kelima, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Terlebih lagi, aura Bing Hui membawa aura penghancur yang mengerikan. Saat aura mereka bersentuhan dengannya, mereka langsung hancur berantakan dan hancur total. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat aura yang begitu aneh. Oh, Anda berhasil memblokirnya. Kalian berdua tidak buruk. Kalau dulu aku tidak mencapai alam penghancur surga, mungkin aku tidak akan sebanding dengan kalian berdua. Sayangnya, aku pernah menjadi seorang kultifator alam penghancur surga. Meskipun kultifasiku terputus, sebagian dari kekuatan ilahi penghancur surga masih ada di tubuhku. Di hadapan kekuatan ilahi yang menghancurkan milikku, kekuatan dao surgawi tidak lebih dari sekadar lelucon. Bagiku, itu tidak lebih dari sekadar ayam tanah liat dan anjing tembikar. Bing Hui mencibir. Auranya meroket lagi, dan ki dingin yang mengerikan menyapu, langsung membekukan alun-alun menjadi dunia es dan salju. Wajah tiga kemurnian Tao dan Wu Taiji akhirnya berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Bing Hui tidak jauh lebih kuat dari mereka. Satu-satunya perbedaan adalah Bing Hui memiliki energi khusus dan kuat pada dirinya. Dari segi level, energi ini jauh lebih unggul daripada energi dao surgawi. Bing Hui mengandalkan energi ini untuk sepenuhnya menekan mereka berdua. Orang ini mungkin benar-benar seorang ahli dari luar angkasa. Tatapan mata Wu Taiji serius. Ia nyaris tak mampu melawan. Ia menatap tiga kemurnian Tao dan berkata dengan suara yang dalam, tiga kemurnian Tao, energi yang dikendalikan orang ini jauh melampaui energi dao surgawi yang kita kendalikan. Bahkan jika kita bekerja sama, aku khawatir kita tidak akan sebanding dengannya. Mata tiga kemurnian Tao tampak suram. Dia berkata dengan dingin, Wu Taiji, apa maksudmu? Apakah kamu akan menyerah? Wu Taiji mencibir. Menyerah. Itu bukan gayaku. Orang ini tidak memusuhi kita. Dia hanya menerobos masuk ke tempat pengaksesan surga untuk mencari seseorang. Kita bisa membiarkannya mencari orang itu. Ketika dia menemukan orang itu, dia akan pergi dengan sendirinya. Tempat pengakses surga adalah satu-satunya tempat di bawah langit berbintang yang memiliki energi dao surgawi paling kaya. Tempat ini dapat dianggap sebagai surga di langit berbintang. Jika kita bertarung dengan orang ini, tempat pengakses surga kemungkinan akan runtuh. Itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Menyerahkan seseorang sebagai ganti keselamatan dari tempat akses surga. Kenapa tidak? Mata tiga kemurnian Tao tampak suram. Dia berkata dengan dingin, para praktisi di tempat pengaksesan surga semuanya adalah rekan kita. Bagaimana kita bisa menyerahkan rekan kita? Wu Taiji tertawa. Tawanya penuh dengan sarkasme. Tiga kemurnian Tao, kalian masih sama saja. Kalian munafik, tetapi kalian masih menginginkan monumen untuk kesucian kalian. Jika kau tidak mau menyerahkannya, maka bertarunglah dengan orang Tao itu. Aku tidak akan menemanimu. Sambil berkata demikian, Wu Taiji menangkupkan tangannya ke arah Bing Hui dan segera mundur. Melihat bahwa Wu Taiji begitu bijaksana, Bing Hui menganggup dan menarik kinya. Sebaliknya, ia memfokuskan semua kinya pada tiga kemurnian Tao. Seketika, tekanan pada tiga kemurnian Tao meningkat tajam. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Wajahnya menjadi pucat dan keringat dingin menetes di dahinya. Citranya yang seperti orang bijak hancur. Banyak praktisi klan manusia di jalan tiga kemurnian Tao memandang dengan cemas ke arah tiga kemurnian Tao, yang perlahan-lahan melemah di bawah Ki Bing Hui. Tepat saat Bing Hui hendak sepenuhnya menekan tiga kemurnian Tao, Lian Meng, yang berdiri di samping tiga kemurnian Tao, memancarkan cahaya cemerlang dari matanya. Gerbang reinkarnasi terbentuk di depan tiga kemurnian Tao, secara paksa membalikkan Ki yang mengerikan. Engah. Tiga ribu empat ratus lima puluh. Hah. Kekuatan enam jalan reinkarnasi. Bing Hui menyadari bahwa momentumnya telah terbalik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lian Meng yang tidak sadarkan diri dan merenung. Jika dia benar, kekuatan enam jalan reinkarnasi adalah salah satu kemampuan klan Pangu. Dia tidak menyangka gadis kecil ini juga mengetahuinya. Namun, Bing Hui menggunakan pikiran ilahinya untuk memeriksa Lian Meng dengan saksama. Dia tidak menemukan aura klan Pangu yang jelas pada dirinya, jadi dia merasa lega. Meskipun Lian Meng dibentuk oleh sebagian darah esensi Pangu, namun terlalu encer. Wajar saja jika Bing Hui tidak dapat menemukannya. Tiga dewa murni dibentuk oleh roh primordial Pangu. Kemudian, ia merekonstruksi tubuhnya. Tidak mungkin baginya untuk memiliki darah esensi klan Pangu, jadi Bing Hui tidak dapat mengaitkannya dengan tiga dewa murni. Di sisi lain, Zhuawan mewarisi serangga berbisa dari dua belas leluhur sihir dan mempraktikkan tubuh suci Pangu. Dia memiliki garis keturunan Pangu yang kuat. Bing Hui dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Orang tua, kau punya murid yang baik. Dia memiliki tubuh enam jalan reinkarnasi. Tapi mari kita lihat apakah kau bisa bertahan kali ini. Bing Hui mencibir. Ia hendak menyerang lagi ketika tiga makhluk murni tiba-tiba berkata, Rekan kultifator, mohon tunggu. Kami tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa kalian harus bertarung? Tentu saja, jika kau ingin mati bersamaku, aku tidak keberatan. Tempat akses surga berisi kehendak langit berbintang. Jika kehendak langit berbintang meledak, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan mampu bertahan hidup. Ekspresi Bing Hui berubah. Dia tahu tentang kehendak langit berbintang. Itu adalah hal yang paling mengerikan dalam buah langit berbintang. Jika kehendak langit berbintang meledak, kekuatannya akan sangat mengerikan. Bahkan seorang ahli alam pemecah langit pun bisa mati jika terkena dampaknya. Tiga yang murni. Beraninya kau, Wu Taiji juga merasa cemas. Kehendak langit berbintang adalah kartu truf terakhir dari tempat pengakses surga. Kartu itu tidak bisa digunakan begitu saja. Lagi pula, begitu digunakan, bukan hanya tempat pengakses surga akan runtuh, tetapi mereka juga akan mati. Bing Hui marah, tetapi dia segera tenang dan berkata, Rekan kultifator, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Seperti yang saya katakan, saya hanya mencari seseorang. Begitu saya menemukan orang itu, saya akan segera pergi. Bing Hui sangat takut dengan kehendak langit berbintang, jadi dia sangat sopan sekarang. Dia tidak berani memprovokasi tiga dewa murni. Apakah Rekan Daois punya potret orang yang Anda cari? Mungkin aku mengenalnya. Wu Taiji berbicara, berbicara dengan hangat kepada Bing Hui. Dia telah memastikan bahwa Bing Hui datang dari luar angkasa dan pernah menjadi elite heaven-breaking tier. Dia ingin membangun hubungan baik dengannya. Mungkin di masa depan, dia akan dapat meminjam bantuan Bing Hui. Bahkan jika dia tidak dapat menembus ke tingkat penghancur surga, dia masih akan dapat memasuki 100 alam di alam luar. Dia tahu bahwa tingkat energi 100 wilayah luar sangat tinggi. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan ruang tempat mereka berada. Jika dia dapat memasuki 100 alam luar untuk berkultivasi, dengan bakatnya, dia mungkin dapat berhasil menerobos surga dalam waktu singkat. Terlebih lagi, 100 domain di luar alam memiliki banyak metode kultivasi dan teknik rahasia yang melampaui validasi Dao. Jika dia dapat menguasai metode kultivasi dan teknik rahasia yang kuat seperti itu sebelumnya, bahkan jika dia tidak dapat menerobos, kekuatannya pasti akan meroket. Pada saat itu, dia akan dapat menekan tiga orang murni. Mata Sanking berbinar. Dia mengangguk sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia setuju dengan Wu Taiji. Bing Hui tersenyum dan mendarat di tanah. Ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah sosok muncul di udara. Sosok ini ternyata adalah seorang pria parubaya dengan wajah agak garang. Orang-orang di alun-alun itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat gambar itu. Kemudian, mereka semua tampak bingung. Jelas, mereka tidak mengenal orang ini. Pria parubaya yang berwajah garang ini adalah Suawan yang menyamar. Wu Taiji sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat pria parubaya dalam gambar itu sebelumnya. Karena orang ini dikejar oleh elit seperti Bing Hui, dia mungkin adalah elit Half-Step Heaven Breaking Tier. Mungkinkah dia juga datang dari luar angkasa? Nama orang ini adalah Suawan. Ini pasti penyamarannya. Aku belum melihat penampilan aslinya, tetapi aku mengenali auranya. Selama kamu mengumpulkan semua orang di wilayah pengakses surga dan membiarkanku mencarinya, aku akan dapat menemukannya. Bing Hui berkata dengan percaya diri. Tentu saja, dia mengetahui nama Suawan dari Sakyamuni. Apa, itu Suawan? Saya ingat bahwa Suawan adalah seorang junior di wilayah surgawi Suanmi. Bagaimana dia bisa menyinggung elit seperti itu? Saat Bing Hui mengucapkan nama Suawan, orang-orang di Jalan Tiga Kemurnian menjadi gempar. Orang-orang di Chaotic Street juga membicarakannya. Wu Taiji, Master Menara Pertama Menara Penyihir, tampak muram. Suawan sangat mengenal orang ini. Dialah yang menghancurkan kota Dewa Penyihir dan hampir memusnahkan suku penyihir di wilayah surgawi yang tidak ternoda. Saat itu, Suawan menggunakan alias Long Wen. Meski rumor mengatakan bahwa Long Wen telah meledakan dirinya sendiri dan meninggal, Wu Taiji tetap memerintahkan orang untuk menyelidiki latar belakang Long Wen. Ia tahu bahwa nama asli Long Wen adalah Suawan dan ia adalah seorang jenius dari suku manusia. Meskipun dia telah mengetahui identitas Suawan, Wu Taiji tidak terlalu ambil pusing. Dia juga mengira Suawan telah meledakan dirinya sendiri dan meninggal. Dia tentu saja tidak peduli dengan orang yang sudah meninggal. Namun, sekarang setelah mendengar nama Suawan dari Bing Hui, Wu Taiji langsung teringat pada Long Wen. Ia menduga bahwa Suawan yang disebutkan Bing Hui adalah orang yang sama dengan Long Wen yang telah diselidikinya. Di pihak suku manusia, tiga puritas telah menempatkan Lian Meng yang tidak sadarkan diri di atas lembu hijau. Dia juga mendengar kata-kata Bing Hui dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Suawan. Pada saat ini, mata Suawan tampak suram. Dia telah memperhatikan tindakan tiga puritas dan yakin bahwa mereka telah mengenalinya. Tubuh Suawan menegang. Dia selalu berpikir bahwa tiga kemurnian memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Sekarang Bing Hui sedang mencarinya dan tiga kemurnian telah mengenalinya, Suawan tidak yakin apakah tiga kemurnian akan mengungkapnya. Sepertinya kamu kenal Suawan. Kalau begitu, aku akan berinisiatif menyerahkannya. Jika salah satu dari kalian memberikannya kepadaku, aku dapat memberinya teknik spiritual ekstrim ungu ini. Teknik spiritual ekstrim ungu adalah teknik penghancur surga yang utama. Mengolah teknik ini akan memungkinkan Anda untuk berevolusi dengan cepat, dan akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk mencapai tahap penghancur surga. Bing Hui mengeluarkan sebuah buku. Sampul buku ini berwarna emas dan bersinar dengan cahaya kemasan. Kata-kata, teknik spiritual ekstrim ungu, tertulis di sampulnya. Saat Bing Hui mengeluarkan teknik spiritual ekstrim ungu, napas semua orang menjadi cepat. Di alam rahasia pengakses surga, hampir tidak ada yang kurang. Satu-satunya yang kurang adalah teknik yang memungkinkan seseorang mencapai tahap penghancur surga. Dengan teknik tingkat ini, seseorang tidak perlu memahami dao surgawi dan mencapai tahap penghancuran surga sendiri. Itu akan menghemat banyak masalah bagi mereka. Bahkan Tripuritis mewarisi roh primordial Panyu dan sebagian ingatan Panyu. Namun, ingatan itu terlalu tidak lengkap. Meskipun Panyu juga mengolah teknik penghancur surga, itu terlalu tidak lengkap. Akibatnya, Tripuritis hanya bisa memahaminya tetapi tidak bisa mengolahnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya teknik penghancur surga. Iga Kemurnian dan Wutaiji telah berkultivasi ke tingkat tertinggi di langit berbintang ini. Jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka harus memahaminya sendiri. Itu akan memakan waktu lama. Selama mereka dapat memperoleh teknik penghancur surga seperti itu, peluang mereka untuk mencapai tahap penghancur surga akan sangat tinggi. Terima kasih telah menonton!